Pemirsa petugas keamanan menggelar razia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Dari razia ini, petugas menemukan puluhan telepon genggam dan senjata tajam yang disimpan narapidana dalam sel tahanan. Satu persatu kamar di blok sel tahanan narapidana di lapas Kelas 2B Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh dikeledah oleh petugas keamanan. Selama pengeledahan, tak seorang pun narapidana diperbolehkan berada di kamar. Hasilnya, sejumlah barang berbahaya seperti kabel listrik, gunting, obeng, dan senjata tajam disita. Meski tidak menemukan narkoba, petugas mendapati 59 handphone dari kamar narapidana. Sesuai aturan, telepon genggam dilarang beredar karena rawan disalahgunakan oleh narapidana untuk mengendalikan jaringan peredaran narkoba dari bilik lapas. Lebih kurang ada 59 unit hapi yang kita dapati, gunting, bisu-bisu singlet, bisu-bisu itu, kabur-kabur liar, arus pendek itu, itu kita ambil semua. Rezia narkoba dikelar menyusul informasi beredarnya rumah tahanan di Pulau Sumatera disinyalir telah memproduksi narkoba. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah, Ainews, melaporkan.